Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyebut kita kalikan dengan pilihan-pilihan di depan Hasil yang kita jumlahkan dengan pembilang Caranya sama Dikali kemudian di jumlah 6 dikali 1 6 Ditambah 5 Per 6 6 tambah 5 berapa? 11 11 per 6 9 kali 1 9 tambah 2 Per 9 11 per 9 Soalnya dapat kita rupa ya Berarti ya Menjadi 11 per 9 Ditambah 11 per 6 dulu ya 11 per 6 Ditambah 11 per 9 Kita lihat Ini operasinya apa? Penjumlahan Kita lihat penyebutnya Belum sama Syarat penjumlahan dalam pecahan Penyebutnya harus sama Kita dapat kalikan Sesama penyebutnya Atau dengan cara mencari Kelipatannya ya Yang lebih enak Kelipatan persekutuan terkecil Sama-sama dapat kita jadikan 18 6 Penyebutnya sama kan ya 6 Supaya menjadi 18 Sekali 3 Berarti Pembilannya juga Kita kali 3 11 kali 3 33 9 Supaya menjadi 18 Sekali 2 Pembilannya juga harus Sekali 2 11 kali 2 22 Berarti Per 18 33 tambah 22 55 Ya Ini Isinya 55 Per 18 Apabila guru kalian Ingin berbentuk Pecahan Campuran Berarti menjadi berapa? 2 Ya 2 2 berapa? 19 Bisa 3 ya Berarti ya 3 1 Per 18 Mudah sekali bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh